Halo guys, kembali lagi bersama aku Bebati, Game Sakura Kusinatos Oke semua, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi Game Sakura Kusinatos Oke, video kali ini kita akan merupakan update yang terbaru di Game Sakura Kusinatos Kami baru, Kusinatos sudah update ke versi yang terbaru yaitu versi 1.03.9.0 Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai videonya Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di game-nya Sekarang langsung saja kita lihat custom-custom Siapa tahu kan ada baju baru, oke baju Sakura Oh, tidak ada teman-teman, rambut juga tidak ada Glasses, oke kita lihat ya Oh, ada teman-teman Nomor 17, oke kita lihat ya Ini mata apa teman-teman? Ini kayak mata... Mata sapi ya? Mata kelilipan teman-teman Oke, mata nomor 17 kita pakai ya Oke, di topi... Oh, apa ini teman-teman? Rambut baru kah? Oke, kita lihat ya teman-teman Oke, kita klik ya teman-teman Oh, apa ini? Oh, ini teman-teman Seperti aksesoris, seperti Jepang-Jepang gitu teman-teman Oke, kita lepas dulu ya matanya biar enak liat ya Oke, rambutnya kita ganti dulu ya teman-teman Biasanya kayak gini Nah, ini dia teman-teman Seperti noni-noni Noni-noni Jepang teman-teman Oke, kita lihat lagi Disini Oh, masih gak lama teman-teman Yaudah, kita pakai ya ini aksesorisnya Dan disini tidak ada Ada jenggot Oke, di mata juga tidak ada Coba kita lihat di sakura-chan ya teman-teman Di aksesorisnya Oh, ternyata cowok masih tetap bisa teman-teman Oke, kalau begitu kita pakai karakter sakura-chan ya teman-teman Soalnya ada aksesoris baru dan juga ada mata baru ya Oke teman-teman Sekarang kita sudah ke serial custom dan sudah mengganti sakura-chan Sekarang langsung saja kita lihat di gamenya Nah, katanya sih teman-teman ada produk rumah baru ya teman-teman Dan juga ada pros baru teman-teman Oke, kalau begitu kita lihat dulu di bagian mana nih Kita lihat dulu ini teman-teman Di bagian rumahnya Katanya ada rumah-rumah cinta teman-teman Di dekat ini Dekat sapi Mana ya teman-teman Saya cari dulu Oke, kita langsung saja ke wedding chapel dulu teman-teman Dan terus kita langsung saja di sini Nah Oh, ini teman-teman Ada rumah Loh, warna pink ya Oke, di sini kita lihat dulu ya Apakah ada yang baru teman-teman Sepertinya tidak ada ya teman-teman kalau di sini Oke, kalau begitu langsung saja kita menuju ke rumah cinta Wow Ternyata rumah yang gede teman-teman rumahnya Bisa di dekorasi berarti teman-teman Wow Oke, kita lihat ya Ini jalannya What? Di sini Ada pemandian kolam juga teman-teman Wow Tambah wow teman-teman Oke Ini Kalau jalan kita masuk Lewat mana nih teman-teman Tidak ada jalan masuk kah? Oh, lewat situ teman-teman Oke, kita lihat dulu ya Kolam pemandiannya ini Wow Bisa mandi teman-teman Wow Keren ya Dan di sini ada dua kolam mandi Api Air panas ya teman-teman Oke Kita lihat yang satunya Ini Agak ini teman-teman Agak berbentuk loft-loft gitu Kalau yang ini Kalau yang itu tadi Lebih besar ya teman-teman Oke, kita lihat dari atas ya Tuh kan Berbentuk loft tempat mandinya teman-teman Nah Oh Oh Ada tiga teman-teman Jangan-jangan Ada Sesuatu misteri terbaru di game Sakura Skushimator Kenapa kolamnya berbentuk loft Dan ada juga tiga teman-teman Nanti lah Kita ungkap misteri ini bersama-sama teman-teman Oke Sekarang kita review dulu bagian rumahnya ya teman-teman Hmm Ini sangat menarik ya kita review Lah Jalan masuknya dimana nih teman-teman Kok bentuk ruang rumahnya kayak gini ya Oh ini teman-teman Mungkin disini ya Disini ada seperti ada yang menonjol Oh Oh otomatis teman-teman Otomatis ternyata Oh canggih Rumah-rumah canggih ya teman-teman Oke Ini bagian ruangan satu ya teman-teman Berbentuk V ya Dan masih kosong Berarti masih bisa kita dekorasi Dan kita lihat di bagian atasnya nih Oh kita tutup dulu teman-teman Kita klik action ya Aku penasaran gimana Oh seperti itu teman-teman Oke Disini Oh kosongnya buat teman-teman Tapi disini ada kursi berbentuk cinta juga teman-teman Dan ada meja berbentuk cinta teman-teman Oke Sekarang kita next Oh Disini ada pohon berbentuk lope juga teman-teman Aneh juga ya Di game sakuras kursimator Ada batang berbentuk lope Oke Ini tingkat ketiganya ya teman-teman Oh disini sama seperti tadi Tapi yang ini berwarna biru teman-teman Oh Bagus lah Bisa kita dekorasi Karena tempatnya ini cukup luas ya Dan ada juga Pernak-pernik lampu-lampu Berbentuk lope ya Oke Kita lihat Tingkatan yang selanjutnya Ah Disini ada Wow Ada kamar bayi teman-teman Wow Hahaha Ada kamar bayi teman-teman Wah Ini untuk keluarga ya teman-teman Bisa kita dekorasi juga Soalnya tempatnya masih kosong ya Oh disini ada lampu juga Berbentuk lope Oke ini Cengklos Wow Kita bisa mengubah baju Sesuai kesukaan kita teman-teman Biasanya kan Di game sakuras kursimator Kalau kita itu bisa Klik action cengklos Itu biasanya itu Cuman ganti baju tidur ya teman-teman Tapi disini kita bisa Bebas memilih baju ya Oh Bagus ya teman-teman Oke lah Kalau begitu Kita coba Eh Eh jangan ini Kita pakai kacamata yang tadi ya teman-teman Gagglasses Oh Gagglasses Apa artinya Mata meme Eh meme Mim 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 ya teman-teman Mata meme mungkin ya Oke Kalau begitu Kita lihat di bagian situ ya teman-teman Siapa tahu ya kan Ada bangunan baru kah Atau sesuatu yang baru Coba kita lihat ya teman-teman Oke kita turun ya Pintunya juga otomatis teman-teman Canggih banget kan Di game sakura-sakura Nah ini dia Pohonnya Coba ya Kita tinju ya teman-teman Oh tidak bisa setinju teman-teman Soalnya Tembus Oke Ini tembusannya dari mana nih Dari sini Oh Cukup jauh ya teman-teman Jalan yang ini What Ada Jalur lagi teman-teman Oh Tapi disini masih jalur kosong teman-teman Berarti di next update Bakal ada bangunan baru nih disini Nah Disini cocoknya jadi apa ya teman-teman Kayaknya cocok jadi itu teman-teman Rumah hantu ya Karena tempatnya ini dekat dengan Persawah-sawahan dan juga hantu-hantu Dan Ada Pokoknya ada hantu ya teman-teman Oke Kalau begitu kita coba lurus lagi ya Kita lurus lagi Disini ada jalan lagi ya teman-teman Oke Sepertinya disini ada persimpangan lagi ya teman-teman Oh Baru paham saya Ternyata ini tembusan dari Power Ranger ini teman-teman Oke oke lah Oke saya sudah paham ya teman-teman Sekarang kita balik lagi ke rumah Sakura Dan katanya ada props baru nih teman-teman Oke lah Kalau begitu kita lihat ya propsnya Apa aja Ke menu Kara Edit Items Di props di mana nih All Terus di bawah sekali ya biasanya Update yang terbaru itu Oke sekarang kita sudah di bawah sekali nih teman-teman Apa nih Oh Cukup banyak teman-teman Ada Chinese Fortune Symbol 1 Oh Ah Saya baru paham teman-teman Soalnya Kalau nggak salah ya Di hari Beberapa hari yang lalu ya Itu ada Imlek teman-teman Jangan-jangan ini Special Imlek teman-teman Oh Ini Special Imlek teman-teman Chinese-China Symbol nih Eh Apa perbedaannya teman-teman Oh mungkin dari Tulisannya teman-teman Dari artinya ya Berbeda Terus ini Chinese Knoth Knoth apa nih Oh Lentera Apa ini teman-teman Seperti Kelenteng-kelenteng-kelenteng-kelenteng gitu teman-teman Oke Ini apa nih Yang nomor 2 Oh Ini 2 teman Berbentuk besar juga ya Oke Disini ada Heart 1 Apa nih Oh Sepertinya ini teman-teman Seperti Primitive Object ya Untuk membangun Dinding ya Dinding berbentuk Dan disini ada Heart 2 Apa nih Oh Ini apa Perbedaannya teman-teman Apa nih Perbedaannya teman-teman Oke Kita lihat ya Dengan dekat Oh Kalau heart 2 itu Lebih tajam ya teman-teman Lebih luncip ya Lebih lancip ya teman-teman Bisa diperbesar juga Berarti ya Oke Terus Disini ada Flower Pink Flower Circle Nah Wow Disini ada circle teman-teman Berbentuk bulat Ini burung Eh burung Bunga Bunga melati teman-teman Soalnya berwarna putih ya Flower Red Oh Bunga merah Bunga mawar berarti teman-teman Flower Pink Flower Pink 2 Wow Ada Flower Pink 2 teman-teman Oh ini Ada cabang 3 teman-teman Berkepala 3 ya Oke Disini ada Flower Purple Oh Purple teman-teman Flower Yellow Bio Kuning Bunga matahari Yellow 2 Oh berarti kalau yellow Yellow 2-2 Ada 2-2 nya itu berarti Berkepala 3 teman-teman Artinya ya Oke, flower white Oh, ini tiga sama seperti tadi ya Line red Oh, ini berbaris ya teman-teman Berbaris panjang Ini flower line pink Berbaris panjang pink Berbaris panjang pink 2 Berbaris panjang purple Berbaris panjang flower yellow Berbaris panjang yellow 2 Dan ada yang terakhir nih Flower line white Oh, berwarna putih teman-teman Wah, ternyata Di update-an Sakura Skosimulator makin keren teman-teman Soalnya ada bangunan baru Ada props baru Dan ada kacamata baru teman-teman Wah, keren sekali ya teman-teman Oke teman-teman, sepertinya untuk review update-an terbaru Sakura Skosimulator sampai disini Coba teman-teman komen di bawah Menurut teman-teman apakah update-an terbaru Sakura Skosimulator ini bagus Coba kalian komen di bawah ya Kalian kasih rate dari 0 sampai 100 teman-teman Oke teman-teman, videonya sampai disini dulu Sampai jumpa di next video Bye Sampai jumpa di next video Bye Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video